Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat membuat senator asal kalsal Habib Abdurrahman Bahasif merelakan gajinya untuk keberlangsungan hidup masyarakat bawah. Angka COVID-19 di kota Banjarmasin kini terus meningkat. Anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing atau berdiam diri di rumah sedikit banyak berdampak terhadap perekonomian khususnya kepada warga kalangan menengah ke bawah. Melihat kondisi itu, anggota DPDRI Kalimantan Selatan, Habib Abdurrahman Bahasif, tidak tinggal diam. Senator kebanggaan Banwa ini melakukan langkah nyata, yakni merelakan gaji yang didapatnya demi keberlangsungan hidup masyarakat kalangan bawah. Gaji pokok yang didapatnya dibelikan sembako yang dibagikan kepada ratusan masyarakat yang masih harus bekerja yang diawasi rasa was-was akibat COVID-19. Habib Banwa turun langsung ke lapangan untuk membagikan paket sembako ini seperti yang terlihat di kelayan Banjarmasin. Sontak, aksi sosialnya ini mendapat respon masyarakat yang menginginkan paket sembako tersebut. Anggota Komite 1 ini menambahkan, gajinya ini akan terus disalurkan ke masyarakat hingga pemerintah pusat menetapkan wabah corona berakhir. Habib akan mendonasikan gaji kompok hatif untuk masyarakat. Jadi selama virus corona ini dinyatakan oleh pemerintah menunggu akhir, ya berarti setiap bulan akan ada dana yang memang Habib siapkan untuk membantu masyarakat. Ini untuk kepedulian Habib kepada masyarakat yang berdampak. Kita tahu bahwa di Banwa kita masih banyak masyarakat kita yang bercair sedikit keperluan sehari-harunya. Kita berharap dengan adanya bantuan ini, kalau tidak ada kepedulian dari wakil-wakil mereka untuk masyarakat ini. Habib berharap Habib minta supaya mengikuti apa yang diintrusikan oleh pemerintah, jaga jarak, jaga kesehatan, jangan sampai apa namanya apa yang diintrusikan oleh pemerintah tidak di. Habib berharap aksinya ini menjadi motivasi bagi wakil rakyat lainnya yang duduk di Senayan untuk peduli kepada masyarakat Banwa di tengah pandemi corona. Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton!